Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap suka cinta ya Terus semangat Nah, selalu mendengarkan firman Tuhan hari ini Baru semua ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu Yuk kita berdata kepada Tuhan Dengan sikap yang baik Terima kasih Tuhan Atas kesempatan yang telah Kepulikan Kami boleh bangun pagi hari ini dengan keadaan yang sehat sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu kiranya engkau boleh membantu kami menyiapkan hati kami ajar kami boleh mengerti kehendakmu sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendakmu biarlah firman yang kami dengarkan hari ini kiranya boleh tertanam boleh berakar dan berbuat di kehidupan kami terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin nah sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini saya mau ajak kalian untuk menonton satu video, yuk kita tonton videonya dalam rangka menyambut dan memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun 2019 ini masyarakat Dusun Sidomlio Desa Bekyung kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan gotong royong bersama membersihkan lingkungan kegiatan gotong royong ini diikuti oleh pemerintah Desa Bekyung seperti Kepala Desa yakni Bapak Surya di Surbakti dan perangkatnya Ketua BPD Babinsa Desa Bekyung Kadus Sidomlio yakni Ibu Khaira Tunizar anak-anak KKN dari Universitas Negeri Medan dan puluhan masyarakat setempat lainnya dengan membawa perlengkapan kebersihan terlihat masyarakat antusias mengikuti kegiatan gotong royong ini seperti membersihkan parit, jalan, masjid, dan fasilitas umum lainnya melalui kegiatan gotong royong ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara sesama masyarakat dengan pemerintahan desa sehingga terjalin hubungan yang baik dan pada akhirnya dapat menjadikan desa Bekyung menjadi lebih maju dan jaya lagi Salam Berdesa Firman Tuhan hari ini bercerita tentang gotong royong untuk membangun Adik-adik tahu apa arti gotong royong? Lose rasa zaman sekarang sudah jarang ya kita mendengar kata gotong royong Gotong royong itu seperti saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama Misalnya ya, dulu waktu Lose masih SMP setiap hari Jumat itu Lose dan teman-teman atau seluruh murid yang ada di sekolah itu bergotong royong membersihkan sekolah Dulu di tempat sekolah Lose itu belum ada mbak emas cleaning service yang biasa tiap hari bersihkan sekolah Dulu cuma ada dua orang ibu-ibu yang biasa membersihkan sekolah Jadi nggak mungkin ya adik-adik semua pekerjaan bersih-bersih tadi bisa diselesaikan dalam satu hari Oleh karena itu, sekolahnya Lose menetapkan setiap hari Jumat itu bersih-bersih bareng Jujur, awalnya Lose mikir Aduh, ngapain sih? Harus capek-capek bersih-bersih Nanti lho ya endingnya kotor lagi Terus, bukan aku lho yang bawa sampah sembarangan atau bukan aku lho yang ngotori kelas Walau Lose nggak suka ya sama ide bersih-bersih tadi Mau nggak mau Lose tetap lakuin ya adik-adik Yakni, kelas kita pasnya Lose jadi bersih Nah, nggak cuma Lose aja yang pernah bergotong-royong lho adik-adik Di perjanjian lama juga ternyata ada kisah tentang gotong-royong Adik-adik, adik tau nggak Lose mau cerita tentang apa? Ya, menyambung firman Tuhan minggu lalu Hari ini Lose akan bercerita tentang bagaimana Nehemiah diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel Bergotong-royong atau bekerjasama dalam membangun tembok Yerusalem Saat pembangunan tembok Yerusalem Ada penentang adik-adik atau orang-orang yang tidak suka dengan bangsa Israel yang tinggal di luar wilayah mereka Di utara ada provinsi Samaria yang menentang Yerusalem Demikian juga di timur ada Amon Di selatan ada orang-orang Arab yang tinggal di Idumea membenci bangsa Yerudi Belum lagi di barat ada orang-orang Filistin yang sudah menjadi musuh lama bangsa Israel sejak Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah-tanahan Melihat itu penting ya adik-adik agar tembok Yerusalem segera dibangun agar menjadi tempat yang aman bagi mereka tinggal di dalamnya Rupanya ada orang-orang yang tidak senang dengan pembangunan tembok Yerusalem Mereka adalah Bupati Sambalat dari Samaria Bupati Tobia dari Amon dan Bupati Geshem dari Idumea Mereka memutuskan untuk menghalangi dan menakut-takuti Nehemia Namun Nehemia tetap tenang karena Nehemia memiliki surat izin membangun dari Raja Persia Nehemia juga tahu bahwa Tuhan yang telah memutusnya untuk membangun juga akan menolok dan membuatnya berhasil Hal ini tertulis dalam Nehemia 2 ayat ke-20 Alah semesta langit ialah yang membuat kami berhasil Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun Tidak hanya menghalangi dan menakut-takuti saja ya adik-adik Orang-orang Samaria, Amon, Arab, Asdod bahkan bersepakat untuk membunuh bangsa Israel Nehemia mendengar berita ini langsung bertindak Nehemia menempatkan orang-orang yang dipersenjatai pedang dan panah yang di belakang tembok di bagian-bagian yang belum diperbaiki Melihat ini musuh-musuh tahu bahwa rencana mereka telah diketahui bangsa Israel dan mereka sadar bahwa Allah sendiri telah menggagalkan usaha mereka Karena banyak bahaya yang datang dari luar Nehemia mengatur pembangunan dengan cara yang lain Setengahnya ada yang bekerja dan setengahnya lagi dipersenjatai pedang dan panah untuk membela diri jika tiba-tiba mereka diserang Bahkan orang yang sedang membawa bahan bangunan Mereka membawa dengan satu tangan Sementara tangan yang lain memegang senjata Dengan cara ini mereka selalu siap Jika serangan tiba-tiba datang Ketika musuh tahu bahwa panas Israel siap ke perang Mereka pasti tidak jadi menyerang ya adik-adik Tuhan sendiri yang telah mengagali kota Yerusalem Dengan tangannya yang kuat Melihat banyak ancaman dari luar Kita pasti berpikir ya adik-adik Gimana caranya Nehemia tetap berhasil Melaksanakan program pembangunan Pertama, mereka saling mendukung Melihat banyak bungi-bungi yang bertebaran Tentulah ya adik-adik mereka hilang harapan Namun Nehemia mengingatkan mereka Betapa kuatnya Allah yang mereka layan Mereka juga saling menguatkan Melalui bekerja sama lu Kok bisa ya Ketika melihat temannya yang terus bekerja Dengan semangat Mereka yang lemah Tentu semangat kembali dalam bekerja Karena mereka tidak mau ketinggalan Yang kedua, tidak menyerah Masa Israel ditetawakan Dikanggu oleh musuh mereka Pasti mereka sempat menyerah ya adik-adik Duh malu Duh gak enak Tapi karena mereka mempunyai tujuan Untuk tinggal di dalam kota Yang dikelilingi tembok yang kokoh Agar seluruh keluarga mereka Dapat tinggal dengan aman lah Yang membuat mereka Untuk terus semangat dalam luar Yang ketiga Berdoa dan berjaga-jaga Dengan berdoa Para pekerja tetap dekat Dengan Allah yang menolong mereka Dengan berjaga-jaga Mereka dapat mengetahui Serangan musuh Dan siap Untuk membelah diri mereka Melalui firman Tuhan hari ini Kita boleh belajar ya adik-adik Bahwa bekerja sama Dalam melakukan suatu pekerjaan Merupakan satu kekuatan yang besar Kita juga harus bersyukur ya Atas kesatuan dan kebersamaan kita Di sekolah minggu Yang memberikan kita kekuatan Walau mungkin beberapa bulan terakhir ini Hanya melalui Zoom ya Walau situasi tidak mungkin kan Kiranya kita boleh tetap bekerja sama ya Di rumah, di sekolah Maupun di sekolah minggu Melalui berdoa misalnya Minggu lalu Adik-adik ingat Mengisi sufi feedback Dari firman Tuhan kemarin Dari sufi itu Ternyata banyak loh adik-adik Yang mengisi Kalau kesulitan Bekerja sama dengan orang lain Ada yang karena malu Ada yang juga takut Serba salah Adik-adik jangan malu ya Untuk belajar bekerja sama Baik dengan teman sekolah Gereja atau mungkin keluarga di rumah Kesalahpahaman mungkin terjadi Tetapi itulah yang membentuk kita Menjadi lebih baik lagi di kemudian hari Yuk kita lebih pekah Dan berani Untuk terlibat dalam Pegiatan kotong royong Atau kerjasama yang membangun Sehingga apa yang kita lakukan Kiranya boleh menjadi Cerminan kasih Tuhan Di dalam hidup kita Untuk aktivitas minggu ini Kalian boleh ceritakan Kegiatan atau aktivitas Yang ingin kalian lakukan Selama sekolah minggu online ini Mungkin adik-adik kalian Yang punya ide Tentang games Atau film Buat kita nonton bersama Saat kita zoom Nah kalian boleh ceritakan Di link yang harus taruh Di bawah Di description box Harus diisi loh ya Nah saatnya kita Menurut firman Tuhan hari ini Mari kita datang Kepada Tuhan Dengan sikap berdoa yang baik Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firman yang boleh kami Dengarkan hari ini Ajak kami Untuk memiliki keberanian Untuk bekerjasama Dengan orang lain Sehingga kami Boleh membangun Untuk suatu tujuan yang benar Terima kasih Tuhan Kiranya apa yang boleh kami Dengarkan ini Firman Boleh Akar Bertanam Dan berbuah Di kehidupan kami Terima kasih Tuhan Atas kesempatan Yang kompletan ini Tuhan kiranya berkati Aktifitas kami selanjutnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur ya Tuhan Haleluya Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan